All New Toyota Yaris Cross 2022 Toyota telah bermain di kolam mengayu crossover kecil sebelumnya, tetapi hanya dengan Urban Cruiser, sebuah mobil yang pada dasarnya tenggelam tanpa jejak dan tidak berduka setelah hilang. Sekarang, Titan Jepang kembali dengan crossover kompak yang didasarkan pada Yaris yang mengemas tenaga hibrit dan boot yang sangat besar. Akankah Yaris Cross baru menjadi hit instan dengan pembeli Irlandia? Desain menyalip Toyota Yaris Ini mungkin disebut Yaris Cross, tetapi Toyota kompak ini sebenarnya lebih berhutang pada RAV4 secara gaya. Di bawahnya adalah platform yang sama dengan hatchback Yaris, tetapi di bagian atas Anda dapat melihat pengaruh yang jelas pada gaya dari RAV4 Toyota. Apakah Anda akan terkejut mengetahui bahwa Yaris Cross ini sebenarnya sedikit lebih besar di setiap dimensi daripada RAV4 1995 penghancur genre asli. Memang, jujur, di bagian depan, stylingnya lebih bersih dan sederhana daripada RAV4, dengan lampu dan grill yang rapi, dan indikator yang dipasang di ventilasi palsu di tepi luar bempar. Jika kita mengatakan itu terlihat sedikit kartun, maksud kita dalam cara yang baik, itu adalah mobil yang sangat menarik, Yaris Cross, terutama dalam model species up dengan atap hitam kontras. Interior Toyota Yaris Cross Di dalam, Yaris Cross secara mengejutkan mengangkat cukup banyak dari palka Yaris, termasuk instrumen dan paket infotainment-nya. Setelah Anda duduk, seluruh kabin terlihat dan terasa lebih substansial daripada Yaris, tidak ada prestasi yang berarti mengingat seberapa baik menyatukan hatchback yang lebih kecil. Model dasar dilengkapi dengan layar sentuh 8 inci yang menampilkan perangkat lunak Toyota Touch yang lebih lama, ditambah koneksi smartphone Apple CarPlay dan Android Auto. Namun, model dengan spesifikasi lebih tinggi mendapatkan layar 9 inci baru dengan perangkat lunak terbaru Toyota yang terhubung sepenuhnya. Ini membuat perbedaan besar, tata letak layar lebih jelas dan lebih logis, grafik lebih mahal untuk dilihat dan akhirnya memberi Toyota sistem infotainment yang benar-benar kompetitif. Dalam hal instrumen, model dasar mendapatkan instrumen analog dan digital teropong Yaris, sementara versi yang lebih mahal mendapatkan semua DL digital, dan model teratas mendapatkan tampilan head-up yang diproyeksikan ke kaca depan. Ruang sangat bagus di depan, dan kursi depan sangat nyaman. Ruang di belakang sedikit lebih sempit daripada yang akan Anda temukan di beberapa saingan, tetapi boot 397 liter, lengkap dengan lantai split level dan kursi belakang lipat 40 banding 20 banding 40, jauh lebih besar daripada banyak saingan, dan sebenarnya lebih besar dari yang ditawarkan oleh Toyota CHR yang lebih mahal. Performa dan Drive Toyota Yaris Cross. Hanya ada satu mesin yang ditawarkan dan itu adalah bensin 3 silinder 1,5 liter yang sama dengan bantuan listrik hybrid seperti yang akan Anda temukan di headback Yaris Hybrid. Satu-satunya pilihan powertrain adalah pada model adventure dengan spesifikasi teratas, yang dapat dilengkapi dengan motor listrik ekstra yang menggerakkan roda belakang dan memberikan penggerak 4 roda Yaris Cross. Apakah mengecewakan hanya memiliki satu mesin yang tersedia? Mungkin begitu, tapi Toyota Irilen menunjuk pada permintaan tenaga hybrids dari pembeli Irlandia, dan kabar baiknya adalah bahwa mesin ini sangat cocok untuk Yaris Cross. Dengan 116 tenaga kuda ditekan, itu bukan hal tercepat di sekitar, dan itu menjadi sedikit bising ketika Anda berakselerasi dengan keras tetapi melaju dengan tenang, terasa cukup kencang dalam hal kinerja dan sangat ekonomis. Di sekitar rute pengujian yang relatif pendek dan kecepatan rendah, kami memiliki rata-rata 3,7 liter per 100 km, yang sangat mengesankan. Kami juga menghabiskan 67% waktu mengemudi kami dalam model listrik tanpa emisi. Toyota mengklaim bahwa, di dalam kota, Yaris Cross dapat mencapai 80% penggunaan listrik saja. Apakah itu membuat 80% mobil listrik? Tidak juga, karena semua listrik Yaris Cross dihasilkan oleh mesinnya, yang secara keseluruhan tidak begitu bersih, seperti dicolokkan ke listrik, tapi tetap saja mengesankan. Emisi CO2 dikutip pada 110 gram per kilometer untuk model dasar berjalan pada roda 16 inci. Harga Toyota Yaris Cross Harga untuk Yaris Cross baru mulai dari 27.260 euro, yang mematoknya pada titik masuk yang lebih tinggi daripada saingan utama seperti Ford Puma, 22.314 euro Opel Mokka, 23.295 euro, atau Rhinol Chapter, 23.270 euro. Namun, tidak satu pun dari pesaing tersebut yang menawarkan tenaga hybrids dengan harga tersebut Puma hanya merupakan hybrids ringan, dan Yaris mengalahkan saingan semua listrik seperti Opel Mokka E dan Pezzo E2008 lebih dari 4.000 euro, ditambah itu dilengkapi dengan baik sebagai standar dengan layar sentuh 8 inci, kamera mundur, cruise control adaptif dan sekumpulan alat bantu keselamatan elektronik. Jangan lupa, subscribe, youtube kar 2 channel, dan, nyalakan lonceng notifikasinya.